Saudara ini bahaya waktu pesan depan, apalagi kalau ada pemilu, setiap pemilu ditanam pada jabatan karena janggi, nanti kalau 10 kali pemilu, 4 buah jabatan itu, dibentuk ini, dibentuk itu, dibentuk itu, nanti ada orang juga tidak cepatel di suruh, jadi ruta besar di sana, jadi itu, ini bagi-bagi kan, bahaya lagi negara ini. Itu sebabnya, kalau al-sunnah itu mengatakan, jaga negara, kalau kamu salah satu titik, jangan, jangan berhenti, sudah, banyak yang lain. Jangan lalu ada seorang imam namanya, Ibna Baimiyah itu, mengatakan begini, untuk menjaga negara ini, ini yang dibagi pegangan ahli sunnah. Biar kamu mempunyai pemerintah yang jelek selama 60 tahun, jangan hancurkan negara lain. Jangan hancurkan negara, karena lawan perlu menghancurkan negara, tapi jangan sampai menghancurkan negara. Jangan sampai fungsi-fungsi pemerintahan, hancur, tidak berjalan karena rakyat itu. Biar punya pemerintah jelek selama 60 tahun, itu jauh lebih baik dari orang yang seharusnya jatuh. Jangan lupa ya. Aku lupa ya. Helewati pun, orang yang seharusnya kawan, jangan jangan terlalu perintah, tapi jangan saya nanya, tetap kita kawan. Tolong. Dilakukan oposisi politis, gerakan masyarakat civil, dan seterusnya. Nah itu kan saudara yang harus kita jagakan, kalau dari ini semua bisa dipendangkan dari aspek-aspek politik di luar cara atau dari sana yang luar, Kita sedih, betul, kalah juga. Aku rasa begitu karena sedikit punya seorang saya menang.